Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau bagi tips sedikit berdasarkan pengalaman saya juga pernah mengalami susahnya awal-awal mau bikin burung v-fly intinya satu dibikin lapar terus awal-awal saya bikin dia betah di tangan dulu kayak begini saya kasih makan dia disini supaya dia terbiasa ada di salun tangan nah begitu dia udah mulai bisa jalan saya pindahin kesini ini kebetulan saya bikin dus supaya dia mau jalan karena kalau di ubin kadang dia gak mau jalan karena dicin nah saya tahu disini intinya sih dia dibikin aja karena dilapar kan harus ngejar dia kalau dia dibikin diem aja nanti dia gak mau ngejar ketelusan mumpung dilapar kita bikin dia ngejar makanan kayak begini nih sambil kita tiup fluid ya terus saya kasih glow warna merah terima kasih 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 kita ajarin lompat kali lompat dulu di jump to me nah begitu dia jump to me dia kita ajarin fly to me ini saya sengaja bikin ini supaya dia nyaman buat bulak balik dan gak bikin kotor lantai karena kadang-kadang dia suka buang kotoran jadi makanya saya alas pakai bikin dus ini dan gampang dibulak balik sekedar sharing om bukan ngajarin ya karena saya juga pernah ngalamin awalnya susahnya bikin burung viva itu coba cari tahu berdasarkan pengalaman saya coba bagi pengalaman saya mungkin bisa manfaat nah ini nanti kalau mama udah kenyang kita coba diamin di tangan om nggak langsung saya tahu ke box supaya dia tetap nyaman terbiasa dengan salun tangan sampai saya kasih makan nggak sampai kenyang supaya dia betah di tangan kalau diselesai saya tahu di tangan lagi nah saya diamin begini biasa kalau dikenyang ini sih belum kenyang ini cuma buat sampel aja kalau mama udah kenyang saya nggak langsung tahu supaya dia betah di tangan sementara itu dulu kali tipsnya om nanti ada lanjutannya deh mungkin kalau dia mulai bisa lompat atau tebang saya bikin video lanjutannya oke sementara itu dulu om ya thank you selamat menikmati selamat menikmati